Taukah Anda bahwa lebih dari 200 penyakit berkaitan dengan kekurangan kalsium? Faktanya, kebutuhan kalsium tidak hanya untuk tulang dan gigi. 99% kalsium terdapat pada tulang dan gigi, dan 1% terdapat dalam darah yang memiliki banyak sekali peranan penting pada kesehatan manusia. Untuk kesehatan jantung, berkaitan dengan syaraf, darah tinggi, dan lain-lain. Menurut WHO, kita memerlukan rata-rata 1000 mg kalsium tiap harinya. Apakah Anda yakin bahwa makanan yang Anda konsumsi sehari-hari sudah mencukupi kebutuhan kalsium harian Anda? Kita lihat di sini. 1000 mg kalsium setara dengan 2 galon susu, atau setara dengan 11,5 kg bayam, atau setara dengan 11,5 kg brokoli, atau setara dengan 11,5 kg kubis, atau setara dengan 13 kg daging sapi, atau setara dengan 5 kg daging kambing. Apakah Anda sanggup mengkonsumsi makanan sebanyak itu setiap harinya? Tidak perlu khawatir, karena Tienz punya solusi untuk kebutuhan kalsium harian Anda. Kalsium Tienz berbeda dengan kalsium lain yang ada di pasaran. Berikut keunggulan Tienz Nutrien Kalsium Powder. Daya serapnya tinggi hampir 90%. Tidak membahayakan ginjal atau mengakibatkan pengapuran. Bahannya alami dan kadar kalsiumnya tinggi. Tidak hanya mengandung kalsium, tetapi mikronutrien lain yang dibutuhkan tubuh. Kandungan kalsium dan fosfornya merupakan komposisi yang ideal, yaitu 2 banding 1. Tidak mengganggu sistem pencernaan dan memiliki rasa yang enak. Sekarang mari kita lakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan kemampuan kelarutan dan tidak adanya kandungan yang membahayakan dalam produk kalsium dari Tienz. Kita membutuhkan produk Nutrien Kalsium Powder dari Tienz, kalsium karbonat yang dijual di pasar, sedikit deterjen, 8 gelas transparan, 8 batang aduk, 2 liter air, 8 ml cuka putih, serta pH indikator. Seperti yang Anda semua tahu bahwa singkat kelarutan merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya serap produk kalsium. Produk kalsium dari Tienz akan menunjukkan efek nyata yang berhubungan dengan daya kelarutan yang tinggi. Sekarang kami akan menunjukkan bagaimana itu akan bekerja. Tuangkan 200 ml air ke dalam 3 gelas. Kemudian tuangkan 1 sachet Tienz Nutrien Kalsium Powder, 2 tablet kalsium karbonat yang telah dihaluskan. Kandungan kalsium dari semua produk memiliki jumlah yang sama. Kita dapat mengetahui bahwa Tienz Nutrien Kalsium Powder telah mulai larut ketika ditambahkan ke dalam air dan sedikit diaduk. Dan ia akan larut sepenuhnya ketika telah diaduk secara keseluruhan. Kalsium karbonat tidak larut secara langsung ketika dimasukkan air, juga setelah pengadukan. Mungkin Anda heran kenapa produk Tienz Kalsium Powder memiliki tingkat penyerapan yang tinggi? Jawabannya telah kami dapatkan melalui penelitian intensif dengan pemilihan ban baku, teknik serta ukuran yang dipakai, dan lain-lain. Sekarang, mari kita lihat efek produk tersebut dalam air dan nilai pH yang ada dalam simulasi larutan di dalam lampu. Mari kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Gunakan pH indikator untuk melihat nilai pH air dan larutan yang dicampur dengan produk kalsium. Nilai pH dari larutan Tienz Nutrien Kalsium Powder sama dengan air ketika dicang menggunakan kertas pH indikator. Sedangkan kalsium karbonat berubah menjadi biru yang bersifat alkali atau basah. Seberapa kuat alkalinitasnya? Sekarang, tuangkan 200 ml air ke dalam gelas yang lain. Kemudian, saya menuangkan bubuk deterjen dan mengaduknya perlahan. Sekarang, gunakanlah pH indikator untuk melihat nilai pH. Kertas tersebut akan berubah warna menjadi biru juga. Jumlahnya juga hampir sama dengan larutan kalsium karbonat. Kita semua tahu bahwa bubuk deterjen adalah alkali. Nilai pH dari larutan kalsium karbonat dekat dengan larutan bubuk deterjen. Sekarang, kenapa kita melakukan percobaan ini? Seperti yang kita tahu bahwa perut merupakan salah satu organ penting yang membantu kita dalam mencerna makanan. Di mana kesehatan perut juga mempengaruhi pencernaan kita. Dan kesehatan kita tentunya. Lalu, apakah Anda tahu bahwa kondisi asam lambung yang normal juga sangat penting dalam perut? Perut yang sehat akan menunjukkan tingkat keasamannya melalui asam lambung yaitu hidrokloric acid. Perut yang kosong memiliki nilai pH 1 sampai 1,5 yang kemudian akan meningkat ketika kita makan misalnya 3 sampai 5. Asam lambung akan membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan dalam perut untuk melindungi sistem pencernaan dalam tubuh. Ia juga akan mengaktifkan pepsin untuk membuatnya aktif dan memberikan lingkungan yang cocok bagi asam lambung untuk aktivitas pepsin yaitu melakukan pencernaan protein. Setelah masuk ke dalam usus kecil, asam lambung akan memfasilitasi sekresi cairan pankreas, empedu, dan cairan usus untuk proses pencernaan selanjutnya. Telah dilaporkan bahwa orang yang kekurangan asam lambung memiliki tingkat terjadinya kanker lambung lebih tinggi dibandingkan orang normal. Juga seperti untuk probabilitas kelangsungan hidup penelitian kanker lambung setelah operasi usus, jumlah orang-orang dengan asam lambung normal menunjukkan lebih banyak dibandingkan dengan asam lambung yang kurang. Jika produk yang kita gunakan mempengaruhi asam lambung dan mempengaruhi lingkungan asam normal perut, bukankah itu akan merusak tubuh kita jika terus dilakukan? Ini adalah percobaan yang lain. Mari kita membuat simulasi asam lambung. Penelitian ini terutama untuk simulasi nilai pH asam lambung. Kita dapat menggunakan cuka putih untuk menggantikan asam florida. Ini adalah air 800 ml. Ini adalah cuka putih 8 ml. Tambahkan cuka putih ke dalam air dan aduk secara merata. Gunakan kertas tes pH untuk mengukur nilai pH asam lambung. Kita bisa melihat nilainya adalah sekitar 4. Sekarang saya tuangkan 200 ml larutan simulasi asam lambung ke dalam setiap gelas. Lalu saya tambahkan 1 saset fias nutrien kalsium powder, 2 tablet kalsium karbonat yang telah dialuskan, dan sedikit deterjen pada masing-masing gelas. Kita akan menemukan kelarutan fias nutrien kalsium powder dalam simulasi asam lambung jelas lebih tinggi dibandingkan produk kalsium suplemen lainnya. Sekarang saya menculupkan datang adukan ke setiap larutan dan mengukur nilai pH mereka dengan pH indikator. Kita bisa melihat bahwa pH larutan fias nutrien kalsium powder adalah sekitar 4, dekat dengan simulasi asam lambung yaitu 3 sampai 5. Jadi, fias nutrien kalsium powder pada dasarnya tidak mempengaruhi nilai pH simulasi asam lambung. Tapi asam lambung yang melarutkan kalsium karbonat ternyata basah dan nilai pH-nya setara dengan pH larutan deterjen. Jadi, fias nutrien kalsium powder pada dasarnya tidak mempengaruhi nilai pH simulasi asam lambung. Tapi asam lambung yang melarutkan kalsium karbonat ternyata basah dan nilai pH-nya setara dengan pH larutan deterjen. Jadi, hal ini terbukti dengan percobaan bahwa Pertama, fias nutrien kalsium powder memiliki kelarutan gelas lebih tinggi dibandingkan produk kalsium suplemen lainnya dalam percobaan di atas. Kedua, percobaan simulasi asam lambung menunjukkan fias nutrien kalsium powder tidak mempengaruhi nilai pH dari sistem pencernaan, tetapi memiliki manfaat positif untuk menjaga lingkungan asam lambung normal. Bukannya mempengaruhi pencernaan atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi perlu. Tiense merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam pembangunan industri kesehatan, karena kita semua mengetahui bahwa kesehatan itu juga bergantung pada produk kesehatan. Produk kalsium dari Tiense dengan kualitasnya yang begitu tinggi telah menjadi produk unggulan yang menjadi pusat perhatian dalam Tiense. Selama lebih dari 17 tahun, Tiense telah memiliki prinsip dan misi memberikan yang terbaik untuk semua pelanggan di seluruh dunia dengan kualitas produk yang sangat tinggi. Bukan hanya mendukung negara Tiongkok sebagai rich for, tetapi juga memberikan cinta kepada semua pelanggan di seluruh dunia. Di Tiongkok, Eurasia, kawasan Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa, kita akan dapat dengan mudah menemukan jejak produk kalsium Tiense dalam setiap wilayah. Selama lebih dari 17 tahun untuk masa percobaan, produk kalsium Tiense telah dijual ke lebih 190 negara dan kawasan, serta dengan bermilyar-milyar kotak produk telah terjual menyeluruh di kawasan dunia. Produk kalsium dari Tiense ini telah memenangkan 6 hak patent penemuan, termasuk di dalamnya 5 hak patent dari Tiongkok dan 1 dari luar negeri, serta lebih dari 10 penghargaan untuk produk terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1994, produk kalsium Tiense telah memenangkan penghargaan Bok Award dalam China Preventive Medical and Health Product Expo of the Sixth Week of International Science and Peace. Pada tahun 1997, produk nutrien super kalsium powder dari Tiense juga telah memenangkan Gold Award untuk kategori Outstanding Achievement pada International Gerontology Conference and Significant New Development Exchange yang diberikan oleh American International Institute of Chinese Medicine. Tiense juga telah memenangkan Outstanding Invention of Her Product Award pada tahun 1998 yang telah dianugerai Human Health Award oleh China Yuseng Yuyi Association, Asosiasi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Anak. Pada tahun 1999, dia juga memenangkan Gold Award pada The Fifth China International Health Products Expo. Pada tahun 2001, produk makanan kesehatan Tiense telah mendapatkan penghargaan oleh International Academy of Human Problems, Evaluation, and Astronautics di Moskow. Pada tahun 2005, produk nutrien super kalsium powder dari Tiense telah terpilih sebagai Credible Health Product by the Organizing Committee of the First Chinese Campaign for Health Product Credibility Promotion. Pada tahun 2008, produk nutrien super kalsium powder dari Tiense juga telah terpilih sebagai Credible Health Product of China yang diberikan oleh China Health Product Association. Pada tahun 2003, dalam acara Third National Kalsium Metabolism University Seminar, telah menganugerahi Tiense dalam produk kalsium sebagai berikut. Satu, produk alami yang menggunakan tulang sapi alami sebagai bahan baku. Dua, animaletic bond kalsium yang diproduksi melalui teknologi enzimolosis biologis dibentuk dalam keadaan yang kaya kalsium, protein, asam amino, vitamin, zat besi, zinc, magnesium, serta elemen yang lain. Tiga, dengan kandungan kalsium yang tinggi serta rasio kalsium dan fosfor 2 banding 1, vitamin dan elemen dasar lain yang terkandung dalam produk tersebut memiliki aktivitas sinergi yang akan meningkatkan penyerapan kalsium dalam tingkat yang tinggi. Kalsium dari Tiense sangat larut, sangat mudah diserap dan non-iritasi. Suplemen kalsium yang aman menjanjikan efek terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.